musik 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 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya atau kita kita mahasiswa utang dari Kroji Bidang Dengan Setekor mau buat video vlog tugas dari Kroji Bidang Atisma Nama saya Irfan Adiansyah Halo, saya Irfan Putriyanto saya Andi Rawan dan disini kita akan melakukan top atau menggali informasi dari sebuah sejarah di Kota Sulambaya dan kita ingin nilai A dan 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 Halo teman-teman, kali ini saya berada di Surabaya. dan D추 dan 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 ini adalah secara salah satu di Peninggalan dari Monumen Kemalawan, adalah batu, batu sangat keras Sekerasnya timur Ini adalah batu, seperti kalian lihat, sangat besar ya Ada tulisan penemuan federasi yang mengikatkan kita pada sejarah dulu Pada saat Wong Suraboyo berperang melawan Kejajah Belanda Dan ini salah satu peninggalan Ini namanya apa? Alat perang ya? Alat perang dari... Meriam, meriam Tuh apa dari siapa ini? Suedia itu, buatan dari suedia Alat perang kita atau alat perang? Alat perang kita rampasan sih kayaknya Alat perang kita rampasan itu? Iya, sudah bilang gitu aja Udah, salah Udah? Udah? Sama jelasin sini? Ini alat perang kita yang dulu dirampas dari Belanda terdepan Kita bisa lihat Ini namanya Meriam Meriam TSU 40mm L60 STD Buatan Swedia Kocon atau Bawijaya Meriam ini merupakan hasil rampasan Kejuang area-area Surabaya Dari Tangan Tentara Seputu Atau Perkempuran 2 November 1945 Di Surabaya Kita bisa lihat Dengan cara namping Mengayati para Bagus 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 Kita bisa lihat Gimana cara merebutnya Pejuang-pejuang kita disini Untuk merebut Meriam Yang kedua Kita lihat yang kedua Yuk Ini apa? Mbak judur Mbak judur Makasih Belum Harus Atau Hap Atau Gimana Hap Hap Sudah Mbak judul Udah Yang kedua Namanya Meriam Mortir Dia penurunan 110mm Ini namanya Meriam Mortir Cara pakai nya Maksudnya gimana? Maksudnya, nanti kita kelasnya. Dan buatan Yugoslavia. Buatan Yugoslavia. Dari Kodang, Pulau Jaya. Portir ini juga merupakan hasil rampasan dari jajan-jajan yang lain juga. Dari pertempuran yang dari 10 November 1945. Ini hasil rampasan itu. Baik, saya Irvan. Saya akan menjelaskan panggungan ini. Kalau ini terlihat seperti piramida, berarti sediga. Yang berarti di dalamnya itu ada makamnya. Di dalamnya ada makamnya. Dari pahlawan kita dahulu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton